Presiden Jokowi Dodo memborong sabun cuci piring dengan total senilai 2 miliar rupiah saat meninjau pameran kewirausahaan di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Presiden membeli 100 ribu botol sabun cuci yang dijual seharga 20 ribu rupiah per botol dari seorang anggota kelompok usaha program keluarga harapan atau PKH bernama Ibu Eli Liawati. Sabun yang diberi label sabun cuci pada wangi ini merupakan produksi rumahan yang dikelola oleh Eli. Eli merasa kaget usai mendengar keinginan Jokowi untuk memborong 100 ribu botol sabun cuci buatannya. Dengan uang tanda jadi sebesar 10 juta rupiah, Bu Eli menyangkupi pesanan Presiden dan akan menyelesaikannya hingga akhir Februari nanti. Menanggapi aksi Jokowi, Kubu Prabowo turut mengapresiasi langkah Presiden dalam membantu UMKM namun mereka mempertanyakan dana yang dipakai untuk membayar sabun tersebut. Namun jurubicara Prabowo Sandiaga, Andre Rosyadi meminta agar Jokowi transparan soal dana yang digunakan untuk membeli sabun cuci buatan rumah itu. Andre mencurigai aksi beli sabun itu sebagai bentuk kampanye Jokowi yang merupakan Capres Petahara.